Selamat siang lagi teman-teman, kembali lagi dengan gue Steven Sandy, dan pada kali ini kita akan lanjut kembali ya, di Voyage Simulator 2.1.1, nah pada episode sebelumnya itu gue udah coba cari-cari ya beberapa makota, jadi gue udah ditunjukin kira-kira lokasi mana aja yang kira-kira ada makotanya, oke disini kita langsung aja, kita akan langsung lanjut ya, mungkin disini ada sesatu akhir kita dari chapter pertama dari game Voyage Simulator ya, oke disini kita akan coba aja, disini gue udah coba jual untuk makota ya, dan kita dapet sebanyak 100 juta, jadi ini mahal banget guys makotanya guys ya, oke disini kita langsung aja, kita apa aja pencet, kok gak bisa ya, oke bisa ya guys, terima kasih, oke, kira-kira ada misi apa lagi nih guys, ini orang minta banyak banget ya, sumpah guys, ini si Pak Majek nih, minta banyak banget dia, oke sekarang ada misi lagi kayaknya nih, oke, bagaimana uang dari makotanya, besar bukan, oh iya saya membutuhkan bantuan kamu untuk pelakir kali, dia orang minta bantuan-bantuan mulu guys ya, oke sekarang kita bakalan ke kantor polisi, untuk mengurus dokumen-dokumen administrasi ya, oke kita akan coba aja guys ya, oke jadi ini permintaan takdir dia guys ya, jadi kita akan coba buat ke kantor polisi, oke kita akan coba ketemu sih guys, kita akan kasih tau kira-kira kita ada jualan bisnis dari bakso ya, oke let's go, ternyata ada orangnya katanya, oh no, ternyata dia transaksi ilegal guys, ya itu ya, kemarin itu guys ya, yang kita beli kayak semacam, kayak barang-barang dari deep web gitu ya, dari toko misteri pokoknya ya, nah disini ya, dokumen ini tertera ya, waduh, yang menjual barang curian berharga ke toko bekas, berarti makota itu curian dong guys, waduh, oke kita coba nih ya, dari susita kalian yang saya bekan tau di toko, bekas cocok dengan anda, anda ditahan, jadi kita masuk penjara guys, waduh, oke, jadi ini ada misi lagi guys ya, jadi ini ada orang nih, ini orang ngapain guys, gue gak tau sih nih orang ngapain, oke ada toilet, oke, hai Bung, kamu katanya seperti orang baik, kenapa kamu bisa berada disini, apa kamu ditipu dan dimanfaatkan, kejadiannya yang mirip dengan apa yang terjadi pada aku, wah ini jangan-jangan dia korbannya nih guys, ini tukang bakso nih ya, sebab saya dipercaya, saya merupakan pelanggan bakso terkenal di kota ini, nah kan, dia ini ternyata berarti toko bakso ya guys, bakso-bakso yang sangatlah legendaris ya guys ya, yang dimana dia ini menerakan kerjasama ya si Pak Majek itu ya, ternyata dia ini rasasi ilegal guys, oke, saya sama gitu, mesti berarti pengustih hat dan semuanya menjebak saya, dan ternyata Pak Majek itu adalah seorang afiliator guys ya, ha ha ha, afiliator nih, wow murah banget, nah, nama pengusaha itu adalah, Pak Majek, waduh, oke, apa, dia juga melakukan hal ini kepadamu, waduh, ini sudah ketaruan, hal ini tidak bisa dimaafkan lagi guys ya, nah disini kita bakalan ngebahas dendam guys ya, ayo kita bahas dendam kita kepadanya, oke kita akan coba nih ya, tapi sebelum itu, ayo cita-cari cara keluar dari penjara ini, oke, kita akan keluar dari penjara ini, cari orang untuk membebaskan, jadi kita bisa keluar dari sini ya, bayar gue 100 juta, jadi duit makota kita itu guys ya, itu kita ambil, buat kabul ya 100 juta, mahal banget, he he he, oke, oke, sekarang kita, wui, 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 buset-buset ngebling, he he he, oke, sebelum kita melakukan Pak Majek, kita perlu, orang-orang memberikan bukti ya, kita akan mencari bukti-bukti kecana sendiri, namun aku membutuhkan sebuah kamera, nah, tapi untungnya guys, disini gue udah beli sebuah kamera ya, nah kamera ini kalian bisa beli guys ya, oke, kita akan lanjut guys ya, oke, jadi tugas kita adalah kita mesti membeli kamera, tetapi kamera ini gue udah beli ya, jadi kamera ini kalo kalian tau ya, kamera ini tuh cuma ada di bagian toko mystery guys ya, jadi toko mystery itu ada di bagian sini guys ya, ini gue udah jelasin di video-video sebelumnya tuh, pokoknya toko mystery itu ada di bagian, ya tunggu, ya ini kok, ya error guys, bentar guys, bentar guys, buka dulu ya, oke, kita play lagi, oke, nah jadi disini guys ya, jadi kalo toko mystery itu ada di bagian sini guys ya, toko mystery, itu kalian bisa membuka ini jam 12 malem, terus kalian bisa beli kamera ya, disini gue udah beli kamera, kita buka aja kameranya, nah disini ya, nah disini kita tinggal kasih aja guys ya, kita tinggal kasih ke si bapak ini ya, untungnya cuma beli satu ya, ini harganya mahal banget guys, 40 juta guys harganya guys, kamera 40 juta, bayangin kamera apa tuh, oke, kita akan menemukan semua bukti yang ada kejahatan dari si parmajek ya, oke, jadi kita akan ketemu lagi dia ini di malam hari guys ya, oke, terima kasih, dia kemana nih, apakah kita mesti nunggu malam hari guys, ini lama banget asli, ini baru jam 2 siang kan ya, lama banget tuh asli, ya bayangin kita ikutin guys ya, ini kira-kira dia kemana guys, di episode kali ini ya, oke, dia ke sini oke oke oke, kita coba nih ya, dia ke, oke, ternyata dia keluar ya, oke, berarti kalau kita cek-cek juga sih guys, itu emang dia ini di malam hari sih, bisanya ya, oke, disini kita terima-terima aja, nanti kita akan coba ini guys ya, nanti kita akan coba update ke versi yang 2.2.2 itu, ke versi alien, kalau misalnya memang ini udah tamat ya, di catat pertama ya, jadi supaya nggak berantakan banget gitu, jadi gue bisa tahu, kira-kira ada fitur apa aja yang baru-baru gitu, nih orang, buset, nih orang, ini motor camping ke waret gue dong, ini orang semuanya, oke, ini ya, ini ada cat, cat ini ya, ada cat ini ya, nanti kalau jasin juga, kira-kira ada apa aja di cat itu guys ya, oke, jadi tugas kita adalah berarti kita tunggu sampai malam hari guys ya, jadi videonya bakalan gue skip lagi lah ya, berarti ya, oke guys, jadi kita akan skip aja videonya, sambil kita coba cari makota ya, apakah ada makota lagi guys ya, kayaknya udah nggak ada sih ya, makota itu bener-bener item yang legend banget sih, makota ya, iya itu makota itu item yang bener-bener legend banget sih, nggak ada lagi guys, jadi cuma ada satu makota ya, ya oke guys, jadi kita akan coba skip, dan ada si bocil yang lagi berantem ya, oke, bup, bup, oke, jadi disini gue akan coba skip aja guys ya, sampai malam hari ya, kira-kira apa yang terjadi di malam hari ya, oke, let's go, oke teman-teman, disini kita lanjut aja ya, disini udah malam hari, jadi kita langsung aja, ya, kita langsung klik lanjut, dan disini kita akan coba lanjutin ya guys ya, kita akan coba lanjutin misinya, kira-kira ada dimana nih ya, orangnya nih guys ya, yuk, kita coba ya, kita coba lanjutin misinya, kira-kira orangnya pasti ada di bagian kantor polisi gak sih, kalau nggak salah nih ya, nggak ada guys orangnya guys, coba nih ya, di malam hari, oh, oke guys, disini ya, jadi ada misinya guys ya, peringatan, kuas ini menyebabkan barang-barang sedih lapangan basket akan menghilang, tolong pindahkan barang-barangmu ke tempat lain, oke, jadi disini semuanya udah aman ya, jadi itemnya udah nggak ada sama sekali guys, jadi kita akan coba aja langsung ya, kita akan coba lanjut, oke, oke, aku telah berhasil menemukan bukti-bukti kejahatan dia ya, jadi dia ini berhasil untuk memfoto-foto kira-kira kejahatan apa saja yang ada di bagian sini ya guys ya, oke, oke, inilah saatnya kita untuk melaporkan dan menyiap pelajaran, oke, ini ya guys ya, ini adalah cicat pertama, wow, ditonjuk guys, tekan masuknya, hahaha, oke, disini ya, kita akan coba boss battle ya, uits, 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 eits, eits, eya, eya, cempat ya, tinggal maju-mundur, maju-mundur guys, maju-mundur, maju-mundur, oh, jangan-jangan kita masih tahu sini guys ya, kita bakal tahu dia nih guys, kita lempan nih guys, hahaha, jadi joget dong, oke, jadi pada video kali ini berarti ini guys, ya tutorialnya, acara kali ini ya, ayo kita serang, ayo, maju-maju, boom, oke, let's go, uits, gak kena dong, uits, ya diambil duit kita, oh, ini-ini guys, ini guys, ini guys, cerang banget, uits kita diambil guys, oke ini ya, let's go, let's go, oh, jadi kalau kena guys, uits kita berkurang guys, kalau kena guys, jangan sampai habis uits kita ya, uits gue banyak banget untung, ya, kena dong gue, oke, cari-cari, cari-cari, oh, ini-ini-ini guys, wah, ini gak akar-cari nih guys, oh my god, ini gak akar-cari nih, ayo, let's go, ini orang, ditemukan udah, ayo, ayo, kita pojokin guys, tunggu-tunggu, dia mojokit, dia mojokit, disini, disini guys, cepetan ambil, cepetan, cepetan, yes, nice, let's go, jadi masih cepet-cepet banget ya, sebelum dia defype guys, oke, let's go, ambil yuk 7 juta, let's go, oke, ini duit kira udah mau habisnya kayaknya nih, oke, let's go, let's go, udah ambil aja, ya, ya, cerang banget, ini, cepet-cepet, cepet-cepet, cepet, oke, oke, nice, kita menang guys, tapi kita langsung miskin nih, di minus 7 juta, bayangin, malah banget, langsung miskin, oke, let's go, oke, apakah jadi guys, waduh, takutnya guys, tukang bakso nya guys, oke, si pamajek yang marah, let's go, ini, akhir dan jen, oh, dia marah guys, let's go, apakah battle lagi, oke, si pamajek maju, oke, dan kita, wow, uppercut, nice toh, gaming, wah, masuk ke ring basket ya, wah, ini keren banget sih, asli game nya sih, asli asli, oke, apa jadi ini ya, keren banget asli game nya, keren banget, ini berarti ini ya, berarti ini ya, oke, jadi si pamajek udah kabut ya, jadi dia udah ini guys ya, jadi kita udah membahasan rendam kita ya, rendam si, semua orang-orang disini guys ya, si pamajek nih ya, oh, ada ufo guys, ini yang menarik nih ya, nanti kita akan lanjut lagi nanti guys, di chapter yang kedua, kita bakal ketemu sama si ufo ya, dan ternyata, chapter satu, kita udah masih tamatin, chapter pertama guys ya, let's go, aku sangat berterima kasih kepadamu, bong, karena kamu telah membantu, mendekatkan keadilan, yang kutunggu dari dulu, namun seperti saya, sudah tidak bisa berlama-lama lagi di kota ini, waduh, sayang banget ya, namanya baik saya, ada bisnis terbaik, terbaik sudah tercari, oh, namanya ini guys ya, tapi melihat kejak kerasmu, memakai semangatku lagi, dan jangan-jangan nanti, kita bisa jualan bakso guys ya, oh kan, jadi kita akan membangun bisnis ulang, dari bakso ku, dari kota lain, wah, sayang banget guys, jadi orang ini mesti, keluar dari kota ini ya, jadi dia bakalan merantau gitu guys, oke, jangan di membuat baik, kalau ada waktu, suatu saat, nantilah ada yang coba bakso saya, bener, apa kemungkinan guys, nanti kita bakalan coba, tuh kan, nanti ada game bakso simulator, nanti kita akan coba juga ya, game bakso simulator ya, oke, let's go, jadi itu ya, eee, wizard eggnya ya, oke, jadi disini berarti, untuk di misi yang ini guys ya, berarti kita udah tamat guys ya, jadi untuk yang di versi 2.1.1 itu udah tamat, dan gue, coba, duit gue, minus 17 juta, ha 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 ha, langsung rugi dong duit gue, buset dah, langsung rugi guys, jadi kita mesti bayar utang-utang dulu guys ya, duit kita, sekali di sana serangan, tuh langsung ini ya, aduh, langsung rugi, tapi tenang aja disini, gak apa banget guys ya, jadi gue langsung, untung banget gede nih, oke, jadi kira-kira seperti itu, video kali ini guys ya, untuk memainkan kembali game, dari warna simulator, jadi kira-kira, jadi itu udah lah, eee, apa tuh, ending dari chapter pertama ya, nah, tapi sebelum gue akan lanjut guys ya, nah disini, dan kita, berarti ternyata disini kita dapat ini guys, oh, GG Gaming guys, jadi disini kita dapat ini ya, jadi kita dapat sebuah, ruangan baru disini guys, ternyata disini ya, jadi kita pindahin dulu guys ya, nah disini, oh disini gak bisa dong, nah disini ya, oke, jadi ternyata kita dapat, ruangan baru, dan kita berhasil untuk, membuka cabang disini guys, di samping kita ya, dan apakah nanti kita bakal, membuka cabang guys ya, sampai satu full ini semuanya guys ya, mungkin aja nih guys ya, oke, jadi kita ke skin tok video kali ini guys ya, nah disini kalau kita dapat juga, kata temen-temen ya, gue tau banget disini ya, ada sebuah ufo guys katanya ya, jadi disini ada sebuah ufo, nah ufo ini, dia bakalan kita bisa mainin, nanti di versi update 2.2 ya, nanti kita akan coba dulu, disini gue akan coba dulu, beli-beli semua item, yang ada di bagian 2.1.1 ya, sebelum gue lanjut ke versi yang 2.2, nah disini ada beberapa item sih, kayak misalnya gue pengen beli, kayak ini kan 2 ini, sama ada beberapa itu, kalau gak salah tuh yang ini ya, eee, ada disini guys, nah ini ya, gue pengen beli semuanya dulu, baru kita update nanti ya, oke, jadi sekian toks video kali ini, thank you, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nanti kita akan lanjut lagi, di versi yang 2.2 ya, tapi tunggu dulu ada hantu, karena hantu ini, susah banget didapetin, jadi kita akan coba, langsung hajar aja guys ya, 1, 2, langsung ilang, dan kira-kira sampai sini ke video kali ini, jadi ini untuk chapter pertama, berarti kita sudah masih menamatkan, gue alet simulator, chapter pertama, jadi kita dari sini udah dapetin, sebuah cabang baru ya, jadi gue nanti gue pengen juga sih, nanti gue pengen juga buka semua ini, anggap kebelakangan gitu kan, jadi kita nanti, kita butuh duit sebanyak, berapa tuh, 50 juta ya, untuk membuka tembok itu ya, oke, thank you, jangan lupa like, komen, subscribe, dan ada di video selanjutnya guys ya, dadah! sub indo by broth3rmax